Halo sahabat, selamat datang di channel Baris Informasi Baiklah, untuk pembahasan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menambahkan ataupun memasang banner di channel youtube kita Dengan kita menambahkan ataupun memasang banner di channel youtube kita maka tampilan beranda di channel youtube kita akan lebih bagus dan lebih rapi sehingga akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan subscriber yang lebih banyak Namun sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun teman-teman yang sudah lama hadir jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak tinggalan informasi-informasi selanjutnya Baiklah, langsung saja ke video tutorialnya Baiklah, sebelum lanjut, disini saya akan menunjukkan terlebih dahulu tampilan beranda channel yang belum dipasang ataupun ditambahkan banner channelnya Dan disini akan kita lihat nanti perbedaannya setelah dipasang banner dan sebelum dipasang banner ini Nah, untuk langkahnya langsung saja teman-teman simak video berikut ini Untuk langkah yang pertama, seperti biasa disini langsung saja teman-teman buka aplikasi Chrome yang terdapat di HP teman-teman Kemudian, jika telah terbuka, di bagian penelusuran ini langsung teman-teman ketik yaitu studio.youtube.com Kemudian teman-teman masuk agar teman-teman diarahkan ke bagian YouTube Studio versi web Selanjutnya, jika teman-teman telah berada di tampilan dashboard channel seperti ini Maka disini langsung teman-teman pergi ke bagian menu yang terdapat di sebelah kiri ini Kemudian teman-teman cari yaitu menu penyesuaian Nah, yang seperti lambang pena yang ada bintangnya ini Kemudian teman-teman klik di bagian menu penyesuaian ini Selanjutnya, di bagian menu penyesuaian channel Untuk menambahkan gambar bannernya, maka disini teman-teman klik kembali yaitu di bagian menu branding Nah, di bagian menu branding inilah tampilan yang paling atas Yaitu tampilan untuk menambahkan foto profil di channel YouTube teman-teman Kemudian untuk menambahkan gambar bannernya Maka disini teman-teman scroll Kemudian teman-teman pilih di bagian yaitu gambar banner Nah, di bagian gambar banner inilah teman-teman dapat menambahkan Ataupun mengganti foto banner di channel YouTube teman-teman Namun disini teman-teman perlu memperhatikan Bahwasannya pihak YouTube telah memberikan kriteria Yaitu gunakan gambar berukuran minimal 2048 x 1152 piksel Dan maksimal gambarnya berukuran yaitu 6 MB Kemudian disini untuk menambahkan gambarnya Langsung teman-teman klik di bagian menu upload Selanjutnya, disini teman-teman akan diarahkan ke bagian menu penyimpanan Ataupun galeri yang terdapat di HP teman-teman Kemudian teman-teman cari gambar yang ingin teman-teman tambahkan Untuk gambar banner channel YouTube teman-teman Misalnya disini akan saya tambahkan yaitu yang ini Namun sebelumnya disini teman-teman perlu memperhatikan Ataupun membuat gambar bannernya terlebih dahulu Supaya pada saat teman-teman menambahkan gambar bannernya Maka disini akan pas dan tidak terpotong Seperti ini Disini sudah saya persiapkan terlebih dahulu Untuk gambar banner di channel Bayu Anggara ini Sehingga disini ukurnya akan pas dan tidak akan terpotong Dan untuk melihat cara pembuatan bannernya Bannernya teman-teman dapat melihat video yang direkomendasikan di video ini Ataupun teman-teman bisa mencari di channel baris informasi Yaitu tentang cara membuat banner YouTube dan cara memasangnya Kemudian jika telah selesai di bagian ini Selanjutnya teman-teman klik di bagian menu selesai Kemudian jika telah di klik selesai Maka tampilannya akan berubah seperti ini Maka disini teman-teman jangan lupa untuk mengklik di bagian publikasikan Selanjutnya jika telah selesai di klik bagian publikasikan Maka disini langsung teman-teman klik di bagian lihat channel Supaya kita bisa melihat secara bersama-sama perbedaannya Sebelum dan sesudah ditambahkan gambar bannernya Dan disini sudah terlihat Bahwasannya yang tadi semula yaitu polos Maka disini sudah terlihat yaitu tampilan ataupun gambar banner Di channel Bayu Anggara ini Baiklah itu saja untuk pembahasan kali ini Semoga info ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya Dah sampai jumpa